Terima kasih Semua orang yang disini tuh tau kayak gitu Lu semua, lu bakal happy Lu bakal happy Lu cuma tinggal menurut semua gua Just it Gitu, yeah I love you Thank you for everything Dan ngerubah diri lu Jadi kayak sekarang Kenal sama Arab Udah lama banget Dari 2010 deh kayaknya Dari pas masih SMP Kalau gak salah SMP baru mau naik SMA Ya kira-kira udah 7 tahun berarti Dikenalin sama saudara Namanya Charlie Pas saat itu dia kemarin lagi teleponan Sama si Arab Terus aku datang ke rumahnya Terus udah gitu Dia bilang Ini ada Cokok Jakarta nih Mau kenalan gak? Gini-gini Terus yaudah aku angkat teleponnya Terus kita ngobrol Ngobrol cuma kayak Hai Reiza Oh hai Wendy Oh oke Dan stop disitu Udah Kenal jadinya Dari situ Pas baru pindah ke Jakarta Jadi baru lulus sekolah Pokoknya aku baru selesai gym Jadi di bawah gym aku tuh Tempat starbuck Tempat minum gitu Terus dari itu aku selesai gym Aku turun Soalnya kebiasaan aku Kalau selesai gym Pasti aku Nge-starbuck dulu Terus dari itu aku turun Terus ngeliat dia lagi meeting Sama dua Kayaknya waktu itu Dia masih pegang I.O. dia yang lama Terus dari itu Ketemu dia kayak Emang sering liat dia di Youtube Jadi ya udah tau loh Mukanya gimana Reiza ya gitu Terus baru disitu Baru pertama kali ketemu Disitu ngobrol-ngobrol-ngobrol Udah stop disitu juga Gitu Dekil Saya dulu Saya dulu dia masih kayak Kurus, kering Dekil, hitam-hitam Gak jelas gitu Jadi kayak Jadi pas liat pertama kali Dekil sih orangnya Terus kayak Ya gitu lah Terus dulu kan pake bajunya Tapi juga masih alay-alayin Nabrak-nabrak gitu kan Jadi ya Gitu Aku gak percaya cinta pada pandangan pertama gitu sih Karena never happen Karena gak pernah ngerasain aja Kamu liat aku Terakhir kali kita Yang pertama kali ketemu itu Itu kan awalnya kita gak contact Terus sampe gak tau beberapa bulan kemudian Oh dia ikutin Udah beberapa bulan kemudian Kita gak contact by SFM Terus udah gitu Dari situ aku posisinya masih punya pacar Dia juga punya pacar Dia jadi tempat sama aku Aku juga jadi tempat sama dia Jadi kayak saling curhat gitu Kalau misalnya lagi ada masalah gitu Pas kemarin Pas aku lagi hancur-hancurnya Karena putus sama mantan aku yang kemarin Itu posisinya dia juga udah putus sama yang kemarin Terus kita Terus yaudah Kita dari situ kita kontekkan Makin deket Makin deket Makin deket Jadi deh Arab ke aku orangnya baik banget Tulus lah Tulus Bisa dibilang tulus Meluruskan sih Soalnya kayak banyak banget temen-temen aku yang Awalnya gak setuju aku sama Arab Ya karena dengan image dia yang begitu Jadi pas baru-baru aku jadian sama Arab Kan kita sama sekali gak publish Paling mereka kayak Kok lo mau sih sama Arab kan dia image-nya jelek banget Gini-gini-gini Blah-blah-blah-blah Aku lebih ke meluruskan sih Soalnya kan mereka selalu selama ini mendengarkan Dari dan melihat dari internet doang Tapi mereka gak pernah ketemu dia langsung Jadi aku lebih ke Mendeskripsikan Arab Sebagaimana aku ngeliat dia Dia asli gitu Sama aja kayak Reza Octavian Dan Raffiur Bey tuh Orangnya berbeda gitu Dan Arab yang di dunia asli itu Ada Arab yang lainnya Which is Caca Gak banyak orang tahu Sifat caca dia itu gimana Dia Kalau udah punya satu mimpi Itu pasti dikejar banget Kayak bener-bener dikejar banget Terus dia orangnya Jago cari duit Dia bisa nyelesain masalah dengan baik Gitu sih Intinya kalau misalnya suatu hari dia udah gak ada di dunia ini Dia mau orang-orang mengenal dia Sebagai orang yang Mau bikin semua orang yang dikeliling Sekililing dia tuh ketawa dan bahagia Kita suka dance Terus kita suka main game Kita gak gengsi aja Ini orangnya Lootsuing Terus childish Terus suka posesif banget Itu yang paling menyebalkan Posesifnya sih yang paling menyebalkan Karena dia saking posesifnya tuh Yang gak make sense juga diposesifin sama dia Cemburuan lah Sama temen dekat aja pun dia cemburu Maksudnya kayak sama Sama circle kita gitu loh Kayak WS Niko Dia bisa cemburu sama WS Ya maksudnya kayak Kita tuh kemana-mana tuh berempat Dan dia cemburu Kalau misalnya aku sama WS Maksudnya kayak Kemarin pernah sekali Jadi kan kita ngedance Ngedance yang Ya adalah lagu Korea itu Terus udah gitu Ngedance Jadi poster terakhirnya Si WS pegang punda aku Terus udah gitu dia screenshot Terus dia lain ke aku Ngapain sih pegang-pegang? Gitu Secemburu itu Walaupun gak terwujudkan Tapi waktu itu pernah Pas Justin Bieber mau dateng konser ke Indo Dia kayak ngusahain sebisanya Buat aku ketemu sama Justin Bieber Walaupun Walaupun Justin Bieber tuh sebenernya Gak ada-adain untuk meet and greet sama fans Tapi dia yang kayak mati-matian Di belakang aku Dia kontakin sana-sini Ke agensinya Buat izinin aku Boleh ketemu sama Justin Bieber Menurut aku tuh termani sih Soalnya Walaupun gak terwujud Tapi effort dia itu Disitu keliatan gitu Kayak emang Dia bakal ngelakuin apapun Buat bikin ceweknya seneng Relationship goals itu yang menurut aku Yang bisa saling terbuka Dan gak saling gengsi Atau harus ngefake di depan orang Aduh Kalau berantem sih Kebanyakan sebenernya gara-gara aku sih Sebenernya karena aku Aku juga Sifatnya juga Ya namanya juga masih kecil ya Jadi kayak Sebenernya gak ada masalah besar Tapi lebih Lebih ke masalah kecil Yang dibesar-besarkan Apa ya Rezalctovian kali Ya lebih dia aja gitu Gak tau juga sih Kenapa cuma aku lebih prefer Rezalctovian Seminggu dua minggu yang lalu kayaknya Apa nih ya Pas masih PDKT kayaknya Kayaknya gak ada deh Kayaknya dia udah tau semuanya deh Harusnya dia udah tau semuanya sih Banyak sih Jadi kayak lebih banyak Ngikutin aktivitas dia gitu-gitu Kayak akunya juga bisa naik juga Gara-gara dia Yang which is itu juga banyak Merubah hidup aku gitu Capek Capek hati Capek Diomongin Ya terlalu banyak pro kontranya gitu kan Jadi kayak Itu juga harus aku lagi belajar Untuk lebih Ngeredamin Emosi aku Untuk masalah itu Harus Kayak siap gitu Ngeliat Cewek-cewek yang punya maksud lain Sama dia gitu Maunya sih punya dua anak Kembar kalau bisa Punya family business sendiri Jadi dianya gak Kesana kesini lagi gitu Yang paling dia fokus ke Youtube Which is itu kan cuma di rumah Nggak yang Manggung sana sini lagi Ya Aku sama dia kenalnya udah lama banget Dan kayak Tau kenapa kayak yakin aja gitu Kayak Kayak yakin Sama hubungan kita Dan Mami aku juga bisa langsung Dekat sama Cowok aku Dan Ini aku yakin aja sama dia Sama siapanya aku gak tau Yang gak gimana-gimana ya Paling aku cuma akan melihat Oh Reza Octavian Youtuber Gitu aja paling Jadi om-om gendut Yang perutnya buncit Dia dari kemarin pengen punya bisnis Dan ya Hopefully 5-10 tahun ke depan Dia udah punya bisnis sendiri Yang besar Be good Jangan suka berantakin barang lagi Saya Gue cape banget Ngeberesin barang-barang lu Rajin-rajin mandi Terus baju lu Jangan sering dipakai Berulang kali Nah I love ya Selesai Ngebekan Marah mulu Masalah kecil lu digedein Masalah gede dihancurin Terus gak bisa chill gitu Untuk ngadepin sesuatu gitu Terus harusnya harus perang gitu Harus perang lu Avenger Sekarang aku udah jarang ngambek Kamu yang sekarang dikit-dikit ngambek ya Aku gak bangga kamu begini Oke Let's go Ya I'm so proud of you Dengan apa yang kamu bisa kamu achieve sekarang Kayak Kemana tuh dia kayak Pengen banget beli BMW Terus dan ya Udah keachieve Dan ya I'm so proud of you for that Cakep lu bego Gila lu Gila Gue gak cakep gue gak mau Apa adanya orangnya begini Gak malu Menunjukin dirinya Kayak gimana Gak ada yang ditutup-tutupin Apa ya Oh dia jujur sama dirinya sendiri Itu aja sih Tuh parfumnya dia tuh Sampai beli botol kecil Arak cuma bawa handphone sama dompet dong Kemana-mana Waktu itu dia tuh masih alay Oke Dia tuh gak kayak sekarang Pakai baju tuh Bawah Bawah warna apa Atas warna apa Pokoknya mentereng semua Pokoknya saking gue bingung Gue lupa dia pake baju apa Elah kamu alas Kamu lupa Aku pake baju apa Kawas itu Sangat panjang Terima kasih Sudah menonton kita Dan Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya